Hijrah itu kadang-kadang membuat air mata orang tua kita netes Membuat orang tua kita sedih Banyak gak orang yang ketika-ketika hijrah kemudian ternyata apa? Yang pertama kali terluka dalam perjalanan hijrah dia itu siapa? Bapaknya dan ibunya Kemudian sampai bapaknya itu ngomong sama ibunya Loh anak kita setelah ngaji kok jadinya gini ya Mi? Padahal dulu sebelum ngaji kalau ngomong baik loh Kalau sekarang ngomong sama kita ini seakan-akan kita orang bodoh yang gak ada ilmunya Yang punya ilmu cuma dia doang Ada gak orang tua kayak gitu? Banyak Kalau perjalanan hijrah antum yang kemudian cuma ganti kemudian pakaian ini Tapi dengan itu membuat antum melukai hati orang tua antum Dan menjadikan orang tua antum merasa sedih dengan apa yang antum melakukan hari ini Wallahi akhir hijrah antum puluhan kali gak akan pernah mampu menandingi keutamaan kita untuk berbakti kepada orang tua Kalau sifat hijrah kita itu hanya untuk ngelukai hati orang tua kita Memang halal gitu setelah hijrah kemudian kita ngelukai orang tua kita Hanya karena merasa orang tua kita awam gitu Kemudian kita pandang aduh Ya Allah ayah saya ini gak pernah ngaji Belajar itu loh usul salasah Makanya baby baca kitab aja gak ngerti Alhamdulillah anakmu bisa baca kitab Walaupun salah semua kalau baca kitab Lalu kemudian dia melukai hati orang tuanya Menjadikan hati orang tuanya sedih Sampai kemudian akhirnya ada orang tua yang sempat ngomong loh Ini saya pernah dengerin sendiri Sempat ada orang tua yang dulu lama itu pernah ngomong Oh stad kalau tahu anak saya cuma kayak gitu Ana lebih seneng anak saya yang dulu daripada anak saya yang sekarang Sejak kapan hijrah itu malukai hati orang tua? Bukan berarti setelah kemudian kita memahami poin ini Lalu kemudian akhirnya nanti kita melakukan apa Sejak untuk membuat orang tua kita senang Dan dengan itu kita melakukan dosa Tidak anak tidak pernah mengatakan setelah ini Antum Kemudian nyenangkan orang tua Antum Walaupun Antum berbuat dosa sekalipun Tidak lah Tapi hijrah itu harusnya bisa menjadi sesuatu yang Antum dudukkan Karena hijrah itu pintu syurga Berbakti sama orang tua itu pintu syurga Tidak usah dibentur-benturkan pintu syurga dengan pintu syurga yang lainnya Kok suka banget gitu loh membenturkan pintu syurga gitu loh Antum berbakti sama orang tua Birul Waliden itu pintu syurga Ketika Antum melaksanakan hijrah Dan meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat Antum Faham akidah, faham tawhid, faham sunnah, dan faham syariat Itu juga pintu syurga Tidak perlu dimuntur-benturkan pintu syurga Didudukkan pada kedudukan-kedudukan yang tepat Maka itu yang bisa menjadi kebaikan bagi Antum Bisa jadi loh ikhwan Kita hari ini kemudian ninggalkan dosa ini Ninggalkan dosa itu Bukan karena kita yang sebenarnya Kemudian mendapatkan hidah itu Bukan karena kekuatan kita Bisa jadi kita mulai ninggalkan dosa ini Masyiat ini Itu bisa jadi disebabkan karena apa? Doa orang tua kita yang meminta kepada Robnya Dan pemilik doa yang mustajab itu Ibu kita ketika berkata Robbi habli minasolihin Allah terima doa itu Allah kirimkan senyal hidayah bagi hati Antum Antum tiba-tiba duduk di majelis ilmu Loh kok tiba-tiba Antum mengatakan Ibu Antum awam Loh Antum itu hadapnya dimana? Karena kita kayak gini tuh bisa jadi karena dua orang tua kita kan Siapa yang merasa bahwasannya Antum duduk di majelis ilmu itu karena kita gitu Oh ini karena saya tiba-tiba dapat hidayah melihat Youtube Lo yang menggerakkan Hatum untuk mendengarkan Youtube itu siapa? Kalau bukan Allah Dan itu bisa jadi karena orang tua kita yang berdoa Di sepertiga malam Di waktu-waktu yang mustajab Lalu kemudian Antum ketika sudah mendapatkan itu Antum nyalain orang yang berpanyak Berpali apa? Berjasa besar dalam kehidupan kita Lululu Berarti tadi kita hanya geli lubang tutup lubang Ninggalkan dosa anda hendut Tapi mengaiti dosa dengan duraga kepada orang tua Yang gak sebanding tuh Itu kalau bahasa ininya It's not apple to apple Bener gak sih? Yes pokoknya kurang lebihnya gitu Itu gak sebanding lagi Karena terlalu besar kemudian dosa yang kita lakukan Ketika kita duraga sama orang tua Kalau Antum sudah belajar Sudah hijrah Ayo Akhi Pelan-pelan Sabar Kenapa? Harusnya orang yang pertama kali merasakan manfaatnya Ketika saya dan Antum hijrah itu siapa? Ibu Antum dulu Bapak Antum Masya Allah anak saya sudah belajar luar biasa Berubah Harusnya gitu Makanya anak paling gak suka Kalau ada orang itu anak muda Kadang-kadang nanya Orang tua saya awam Lah kayak ini sudah gak awam aja Yang pertama orang tua Antum Awam itu juga gara-gara-gara Antum juga kok Dulu mau belajar Antum sudah nongol itu di perutnya Ketika dia mau ngaji Mau duduk Antum berontak-berontak Mukul perut-perutnya ibu Antum Tama Antum sadari dulu ketika kecil Ibu Antum muntah-muntah Gak bisa belajar Ditinggalkan majelisnya Kemudian ngelawat Antum Supaya Antum tenang dalam kandungan Sampai Antum lahir Kita kan gak ngerti Apa yang telah dilakukan ibu kita Ketika kandung kita Yang wajarlah Sabar sama mereka Kalau mereka gak mendapatkan ilmu itu wajar Karena fasilitas mereka Beda dengan fasilitas Antum ketika Mendapatkan hidayah Sekarang Antum gak dapat hidayah Coba Banyak Youtube ada TV ada Handphone ada Sosial media ada Instagram ada Antum nanti pulang dari sini Masih ngeliatin Youtube Kemudian kalau masih ada pulsa Ya Ngeliatin kemudian Dengar kajian lagi Kemudian pulang-pulang Masih kemudian ada teman Antum Yang kemudian di grup Yang sama Ngingetin Antum Dalam bentuk tulisan Ataupun voice recorder Loh kayak gitu Wajar Kalau kemudian Akhirnya kita lebih paham Dikit daripada orang tua kita Nah orang tua kita Youtube gak ngerti WA gak paham Oh bapak saya sering nanya Itu apa bedanya Youtube sama TV Susah saya bilang Pak Youtube pake data Kok data Kok ngapain Kamu pake data Udah liat TV aja Gak usah pake data Itu sampe segitunya Terus gimana Kita mau menyampaikan Akhir Ya wajarlah Kalau kemudian Kemampuan mereka Hanya segini Kemudian mereka Hanya kenalnya Buya Hamka Dulu Ya kan Di antara Ustadz-ustad yang berpengaruh Baik dengan membawa Akidah yang baik Itu setidaknya kan Buya Hamka Tahun 70-an 80-an Nama selain Buya Hamka Susah Untuk dicari Siapa yang sebanding Dengan Buya Hamka Lah kalau sekarang Macam-macam Ustadz muncul Dengan berbagai macam Keistimewaan Keistimewaan yang dimiliki Oleh mereka-mereka Ada yang hafal Sampai nomor ayat Ada yang hafal Sampai halaman Kanan-kiri Pojok kanan-kiri Atas Ada Ada yang kemudian Pintar ekonominya Nah antum bisa milih Nah orang tua kita Kemudian halal gitu Kalau sudah hijrah Kemudian kita melukai hati Orang tua kita Ketika lagi debat Kemudian kita merasa Di atas kebenaran Dan kita berhak Untuk merendahkan Orang tua kita Kalau mereka salah Gimana Ustadz Ingatkan dengan cara yang baik Sabar Tunjukkan kesabaran Ketika kita telah Memelajari hijrah ini Kalau ada hal-hal Yang kemudian antum Tidak sependapat Sampaikan dengan cara yang baik Berikan waktu Biar mereka mengurai Selama antum Memperlihatkan ahlak yang baik Ahlak yang baik itu Nembus pada hati Akhir Ana itu yakin itu Antum tau gak Masyarakat Saudi Tau kan masyarakat Saudi Orangnya lembut atau keras Keras Berapa puluh tahun yang lalu Mereka masih ada yang Kena khurafat Ada yang menak dukun Tapi dengan dakwah Berubah Padahal mereka masyarakat Yang tapiatnya keras Masyarakat Indonesia itu Terkenal lembut Akhir Coba kalau antum gak percaya Ketika umrah Tanya orang Indonesia Indonesia Halal Gitu Karena kemudian mereka itu Paling menyebut Kalau orang gak Malaysia Orang Indonesia Yang paling baik Menurut mereka Loh Mereka itu sebenarnya Orang Indonesia itu Paling layak mendapatkan Hidayah Kenapa Kelumbutan hati mereka Kenapa hari ini Banyak orang yang Belum mendapatkan Hidayah di Indonesia Maaf ya Bukan salah hati Yang menerima hidayah Tapi salah pelayan Yang menyampaikan Hidayah kepada hati itu Makanya inilah Yang menjadikan kita Akhirnya memahami Betul Sesungguhnya Dalam perjalanan hijrah itu Perhatikan orang tua kita Sempatkan Kemudian ketika bicara Untuk kemudian ketika bicara Ada yang tidak sependapat Tahan dulu Akhir Kadang-kadang Orang tua kita Belum paham Sudah tahan dulu Bisa jadi antum doa Supaya merubah keadaan Doa itu merubah Yang mustahil Menjadi mustajah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton